4.891. Apakah kita memiliki Orde Kesembilan? Yang Kai bertanya, bagaimana kita bisa memiliki Orde Kesembilan? Enam kayu melengkungkan bibirnya. Yang Kai tercengang. Ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Lebih dari 100 Cave Heaven Paradise, setelah bertahun-tahun akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, dia awalnya berpikir bahwa masing-masing akan memiliki setidaknya master tahap Open Heaven Orde Kesembilan. Tapi sepertinya tidak demikian. Kelan tinta di wilayah hitam sangat berbahaya. Jika benar-benar ada kultifator tahap Open Heaven Orde Kesembilan di Paradise dan Cave Heaven, mereka pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Tidak peduli dari keluarga mana mereka berasal, mereka pasti akan datang ke sini untuk menghadapinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pemusnahan Kelan Tinta berjalan lancar. Tetapi bahkan sekarang, tidak ada tanda-tanda Open Heaven tingkat ke-9, dan enam kayu bahkan telah memberikan penjelasan seperti itu. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada tahap Open Heaven Orde Kesembilan di Paradise dan Cave Heaven. Tapi bagaimana ini mungkin? Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkinkah tidak ada cara untuk melahirkan Orde Kesembilan di berbagai Paradise dan Cave Heaven? Meskipun sangat sedikit orang yang bisa langsung maju ke Orde Ketujuh, masih ada beberapa yang bisa. Mungkinkah tidak ada dari mereka yang berhasil menembus Orde Kesembilan? Yang Kay tidak begitu mengerti, tapi ini bukan waktunya untuk menyelidiki. Menatap lokasi Kelan Tinta, Yang Kay bertanya, bisakah kamu mengalahkannya? Petik 2. Bahkan jika kita tidak bisa menang, kita harus bertarung. Six Wood berkata dengan suara rendah, wilayah hitam telah sepenuhnya ditutup. Tidak ada yang bisa meninggalkannya sampai pertempuran ini berakhir. Petik 2. Cave Heaven Paradise jelas telah memutuskan untuk pergi keluar. Jika mereka gagal, mereka akan mati saat mencoba. Wilayah hitam telah sepenuhnya disegel, dan bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran ini, Kelan Tinta akan selamanya terperangkap di wilayah hitam, tidak dapat pergi. Hati Yang Kay sedikit tenggelam. Cave Heaven dan Paradise sudah bersiap untuk yang terburuk, yang secara tidak langsung membuktikan kekuatan Kelan Tinta. 1, 2, 3. Titik Petik 2. Di sisi lain, Kelan Tinta dengan ringan menghitung, suaranya menyenangkan di telinga saat dia tiba-tiba tersenyum, lupakan saja, ada terlalu banyak orang di sini, jika saya membunuh mereka semua, tidak akan ada yang tersisa. Memang ada banyak orang di sini, dan mereka semua adalah master tahap Open Heaven Order ke-7 dan ke-8. Mereka yang berada di bawah Orde ke-7 tidak memenuhi syarat untuk memasuki medan perang ini. Jumlah Orde ke-7 dan Orde ke-8 di Cave Heaven dan Paradise berjumlah lebih dari seribu. Harus diketahui bahwa masing-masing dari Orde ke-7 dan ke-8 ini adalah kultifator Open Heaven tingkat tinggi yang telah mengalami kultifasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari kebanyakan orang di dunia. Lebih dari seribu orang berpisah menjadi seratus arah yang berbeda dan di bawah kepemimpinan master Orde ke-8 mereka, mereka mengepung Kelan Tinta, masing-masing ekspresi mereka sangat serius saat mereka menatap Kelan Tinta Raksasa seperti laba-laba. Meskipun orang-orang ini sudah lama mengetahui tentang keberadaan Kelan Tinta, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihatnya, jadi gambar yang mereka lihat agak mengejutkan. Banyak orang berpikir bahwa keberadaan jahat seperti itu seharusnya lebih kuat, tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar kekejian yang buruk. Pergi sembuhkan lukamu dulu, Anda mungkin bisa membantu nanti. Enam kayu dengan lembut berjalan di atas kepala Yangkai, sosoknya berkedip ketika dia tiba di area di mana para master Antelope Paradise menjaga, berdiri di paling depan. Yangkai menarik tubuh naganya dan dengan cepat mundur. Pemilik datang dari belakang untuk menerima Yangkai, dan saat mereka saling berhadapan, mata Lan Yuruo tertuju pada pinggang Yangkai. Ada luka besar di sana, dan energi hitam dari luka itu menggeliat, menghalangi penyembuhan luka sementara darah terus mengalir. Lan Yuruo mengulurkan tangan untuk mendukungnya dan membawanya kembali, bertanya dengan prihatin, bagaimana? Petik 2. Tidak buruk, jawab Yangkai sebelum bertanya dengan cemas, di mana orang-orang kita? Mereka semua telah mundur dari wilayah hitam. Saat ini, hanya Open Heaven tingkat tinggi yang tersisa di wilayah hitam, dan semua orang telah pergi. Petik 2. Yangkai mengangguk sedikit, Mereka yang berada di bawah Open Heaven tingkat tinggi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar ini, dan jika mereka diizinkan untuk tetap tinggal, itu hanya akan memberi klan Tinta kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Begitu mereka terkontaminasi oleh kekuatan Tinta, mereka akan menjadi murid Tinta, dan pada saat itu, mereka akan dapat mengalihkan perhatian para Master Paradise dan Cave Heaven. Mundur lebih awal adalah pilihan terbaik. Keduanya mundur ke lokasi yang relatif aman. Ini adalah provinsi roh yang ditinggalkan yang ditinggalkan oleh bintang biji yang rusak. Yangkai dengan cepat menemukan tempat dan duduk bersilah. Tangan kirinya menyala dengan cahaya kuning sementara tangan kanannya menyala dengan cahaya biru. Indan yang bertemu dan cahaya pemurnian menyelimuti lukanya. Alam semesta kecilnya disegel oleh musim semi dunia, jadi tidak peduli seberapa kuat klan Tinta, mereka tidak akan bisa menyakitinya sedikitpun. Namun, tempat dia terluka oleh klan Tinta ditutupi lapisan kekuatan Tinta yang tebal, jadi dia harus terlebih dahulu mengeluarkan kekuatan Tinta ini sebelum lukanya bisa sembuh. Yangkai telah dikurung di dalam sangkar dengan klan Tinta selama lebih dari 100 tahun dan telah terluka berkali-kali, jadi dia sudah terbiasa dengan cara merawat lukanya. Di bawah cahaya pemurnian, asap hitam muncul dari luka di daging dan darahnya, mengubahnya menjadi ketiadaan. Setelah beberapa saat, kekuatan Tinta benar-benar dikeluarkan, memungkinkan Yangkai menggunakan elemen kayunya untuk memperbaiki luka-lukanya. Sebelum dia melarikan diri, serangan sengit klan Tinta cukup brutal. Meskipun Yangkai telah berubah menjadi bentuk naganya, dia masih hampir terbelah dua. Hanya karena keberuntungan dia bisa bertahan hidup. Jika dia ingin pulih sekarang, itu bukan tugas yang mudah. Selain itu, dia telah dikurung di dalam sangkar dengan klan Tinta selama lebih dari 100 tahun, terus-menerus menjaga kewaspadaannya. Tubuh dan pikirannya sama-sama lelah, jadi dia benar-benar perlu pulih. Fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba datang dari jauh, disertai dengan cahaya yang menyilaukan. Ini mulai, Yangkai bergumam sambil melihat ke arah medan perang. Jaraknya tidak dekat, jadi dia tidak bisa melihat banyak. Dia hanya tahu bahwa pada saat tertentu, lebih dari seribu open heaven tingkat tinggi menyerang bersama, masing-masing berubah menjadi cahaya warna-warni yang membanjiri klan Tinta. Ketika dia mengangkat kepalanya, lokasi klan Tinta sudah tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan ini. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Yangkai bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam masing-masing teknik rahasia ini. Di dunia ini, mungkin hanya kerajaan klan Tinta yang layak diperlakukan dengan sangat serius oleh para penguasa paradise dan cave heaven. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi yang sebanding dengan Master Open Heaven Order ke-9. Tidak ada yang bisa selamat dari serangan seperti itu, bahkan kerajaan klan Tinta. Yangkai hampir berpikir bahwa kemenangan dan kekalahan akan muncul pada saat ini, tetapi yang mengejutkannya, para ahli dari cave heaven dan paradise menyerang lagi, tanpa niat untuk berhenti. Yangkai dapat menyaksikan kemampuan ilahi yang luar biasa dari setiap paradise dan cave heaven, yang masing-masing sangat dalam dan mempesona. Namun, kepercayaan diri Yangkai turun sedikit demi sedikit. Di tempat cahaya membanjiri, ada piringan hitam raksasa. Tidak peduli seberapa menyilaukan cahaya kemampuan ilahi, itu tidak dapat membubarkan tinta hitam tebal ini. Suara klan Tinta terdengar, penuh dengan rasa sakit dan ejekan, bergema di seluruh alam semesta, kalian para hewan, semakin banyak hidup, semakin buruk jadinya. Dibandingkan dengan leluhurmu, kamu jauh lebih buruk. Saat kata-kata ini jatuh, perubahan mendadak terjadi. Tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi dalam pengepungan ketat yang mengelilingi klan Tinta, ada gangguan besar di segala arah, menyebabkan banyak celah muncul dalam formasi lengkap. Pada saat berikutnya, mata Yangkai menyipit. Dia melihat kepala seorang kultifator open heaven tingkat tinggi tiba-tiba terbang tinggi ke udara, aliran darah panas menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur, menyemprot wajah temannya dengan darah segar. Rekan itu menoleh, tampaknya tidak dapat bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Meskipun Yangkai tidak bisa melihat ekspresi di wajah pria itu karena dia terlalu jauh, dia bisa menebak keterkejutannya dan kebingungannya. Ada juga beberapa yang tiba-tiba pecah berkeping-keping. Beberapa orang bahkan meledak menjadi kabut berdarah dan mati tanpa mayat yang lengkap. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang tewas. Ini semua adalah open heaven tingkat tinggi, dan masing-masing dari mereka telah menghabiskan setidaknya ribuan tahun untuk mencapai tingkat kultifasi mereka saat ini, tetapi hari ini, mereka seperti sedotan yang dipanen. Yangkai merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tanpa pengaruh dan kendala dari superarai, kekuatan klan tinta telah jauh melebihi imajinasinya. Selama kebuntuan 100 tahun ini, jika klan tinta memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti sudah lama mati. Setelah open heaven tingkat tinggi mati, alam semesta kecil ditinggalkan dan diubah menjadi surga alam semesta. Berbicara secara logis, gerbang surga semesta ini tersembunyi di kehampaan, jadi kecuali seseorang tahu di mana mereka berada atau karena alasan tertentu gerbang itu terbuka, sulit untuk menemukannya. Namun, pada saat ini, gerbang alam semesta kecil ini tiba-tiba meledak terbuka di bawah kekuatan misterius. Kekuatan dunia yang terkandung dalam gerbang alam semesta kecil ini berubah menjadi energi besar yang bisa dilihat dengan kasat mata dan bergegas menuju klan tinta sebelum ditelan olehnya. Hati yang kaitenggelam, dia memikirkan kembali serangan bunuh diri dari murid tinta. Kultivasi murid tinta ini tidak tinggi, hanya di orde ketiga atau keempat, tetapi di bawah pemanggilan pasukan tinta, mereka bergegas di depan kandang dan mati tanpa ragu-ragu. Semua yang telah mereka lakukan adalah untuk menyediakan ingras dengan energi yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatannya. Setelah kematian mereka, pasukan dunia yang dilepaskan oleh keruntuhan alam semesta kecil mereka adalah yang dibutuhkan klan tinta untuk memulihkan kekuatan mereka. Dalam rencana awal Luan Baifeng, dia akan menghabiskan ratusan tahun untuk mengumpulkan semua kultivator tahap Open Heaven dari seluruh dunia dan menghancurkan Super Array di bintang biji sambil membiarkan murid tinta binasa untuk memberi klan tinta kekuatan untuk memulihkan diri. Sayangnya, rencana ini telah digagalkan oleh Yang Kai, dan sebelum bisa diterapkan lama, itu gagal. Dan sekarang, selusin Master Open Heaven tingkat tinggi yang telah meninggal dalam sekejap tidak diragukan lagi sangat membantu klan tinta. Setelah beberapa saat kekacauan, pembentukan banyak Open Heaven tingkat tinggi menjadi kacau. Hampir semua orang bertarung sendiri, Yang Kai tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Namun, perasaan yang diberikan Open Heaven tingkat tinggi ini kepadanya adalah bahwa mereka melawan musuh yang tak terlihat, bertempur dalam pertempuran yang sengit. Beberapa saat kemudian, beberapa Master tingkat tinggi lainnya jatuh. Sejumlah besar provinsi roh muncul dari udara tipis, dan di atas mereka, ada kekuatan tinta. Kekuatan seperti tinta tebal terus-menerus menggeliat, membuatnya terlihat sangat menarik, dengan cepat mengubah provinsi roh menjadi warna hitam. Open Heaven tingkat tinggi telah memotong sebagian dari wilayah semesta kecil mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak punya pilihan lain, para Master Open Heaven tingkat tinggi tidak akan pernah bertindak seperti itu. Setelah wilayah alam semesta kecil terputus, itu berarti fondasi mereka akan rusak secara permanen. Dengan demikian, penurunan kekuatan mereka adalah yang kedua, dan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan Marsial Dao mereka lebih jauh. Ini berarti bahwa tidak ada solusi lain. 4.892 Dengan kata lain, alam semesta kecil dari Open Heaven tingkat tinggi, telah terkorosi oleh kekuatan tinta dan tidak punya pilihan selain berpisah dengan wilayah alam semesta kecilnya sendiri. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Selama 100 tahun terakhir, semua Master Open Heaven tingkat tinggi di Paradise dan Cave Heaven telah mengolah Bambu Yin yang mendalam-dalam pengasingan, masing-masing dari mereka mendapatkan manfaat besar. Bambu Yin yang mendalam adalah salah satu dari 12 pilar kecil semesta dan sangat membantu Open Heaven tingkat tinggi, terutama dalam hal melawan kekuatan tinta. Namun, bahkan dengan Bambu Yin yang mendalam menekan alam semesta kecil, Open Heaven tingkat tinggi ini masih tidak dapat menahan invasi pasukan tinta, menunjukkan betapa kuatnya kerajaan klan tinta. Untungnya, meskipun situasinya buruk, itu bukan yang terburuk. Banyak leluhur Orde ke-8 masih utuh, kekuatan dunia di sekitar mereka berfluktuasi dengan liar, dan dengan perlindungan Bambu Yin yang mendalam, tidak perlu khawatir tentang risiko berubah menjadi tinta. Yang Kai menarik pandangannya dan menutup matanya, dengan cepat pulih. Pertempuran yang seharusnya segera berakhir berkembang ke arah yang tidak terduga. Setelah pertempuran ini, siapa yang tahu berapa banyak Cave Heaven Paradise akan dihancurkan. Waktu perlahan Bear lalu, kecemasan di wajah Yang Kai berangsur-angsur menjadi tenang. Dia sangat menyadari bahwa dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya baginya untuk menjadi cemas. Yang paling penting adalah cepat pulih. Dua hari kemudian, Yang Kai membuka matanya. Lan Yoruo menunggu lama, ketika Yang Kai membuka matanya, dia berbalik dan bertanya, apakah kamu sudah selesai? Yang Kai berdiri dan menganggu, jangan terlalu jauh dariku. Petik 2 Lan Yoruo melengkungkan bibirnya, seharusnya aku yang mengatakan itu. Dia adalah Orde Ketujuh sementara Yang Kai hanya Orde Kenam. Di medan perang seperti itu, dia harus menjadi orang yang melindungi Yang Kai. Mereka berdua saling tersenyum sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju medan perang. Setelah dua hari, situasi di medan perang menjadi lebih kacau. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat bahwa jumlah kultifator Open Heaven tingkat tinggi di Paradise dan Cave Heaven telah sangat berkurang, setidaknya 200 dari mereka sekarang. Kerugian seperti itu benar-benar mengejutkan. Selain itu, dia juga melihat banyak high rank Open Heaven menyerang sesama murid mereka. Orang-orang ini jelas telah berubah menjadi murid tinta. Menghadapi serangan dari murid tinta ini, para Master Open Heaven tingkat tinggi yang telah mempertahankan rasionalitas mereka tidak dapat melakukan apapun, jadi meskipun jumlah Master Open Heaven tingkat tinggi yang telah diberi tinta tidak banyak, seluruh medan perang dilemparkan ke dalam kekacauan. Titik, Waktu Yang Kai sempurna, Sixwood Divine Monarch dapat merasakan aura Yang Kai dari kejauhan, dan setelah dua hari cemberut, dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Dia dengan ganas mengirim serangan telapak tangan ke arah murid terdekat yang telah diberi tinta. Murid tinta bahkan tidak mencoba menghindari serangan penatua tertingginya, malah memilih untuk menjatuhkannya bersamanya. Sixwood mengutuk keras, Bocah kecil, Kamu terlalu berani, bahkan berani melawan tuan tua ini. Begitu dia selesai berbicara, dia membanting telapak tangannya ke dada pihak lain dan melepaskan ledakan kekuatan dunia, menyebabkan murid tinta membeku sesat seolah-olah dia disambar petir. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, enam kayu membentuk serangkaian segel tangan dan menamparnya beberapa kali, memenjarakannya secara menyeluruh. Pada saat berikutnya, dia meraih pria ini dan berbalik menghadap Yang Kai. Beberapa saat kemudian, kedua belah pihak bertemu. Enam kayu tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung melemparkan murid tinta ke Yang Kai. Yang Kai juga siap untuk ini dan segera mengirimkan cahaya pemurnian ke murid tinta. Ekspresi rasa sakit muncul di wajah murid tinta, tetapi saat kekuatan tinta dikeluarkan, rasa sakit itu berangsur-angsur melunat. Hanya dalam beberapa saat, Openhaven tingkat tinggi yang telah diubah menjadi murid bertinta telah mendapatkan kembali kejelasannya. Dia tidak melupakan apa yang baru saja terjadi, wajahnya dipenuhi rasa malu. Enam kayu kembali dengan murid tinta di tangannya. Melihat ini, Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bergegas dengan tergesa-gesa, ingin berpartisipasi dalam pertempuran besar ini. Bagaimanapun, cahaya pemurnian yang dia pegang adalah musuh dari kekuatan tinta. Dengan dia bergabung, mungkin itu akan membawa beberapa perubahan ke Paradise dan Cavehaven, tetapi dari kelihatannya, Sixwood memperlakukannya seperti dokter logistik. Tidak ada yang perlu dia keluhkan. Saat ini, di seluruh alam semesta, dia adalah satu-satunya yang bisa menghilangkan kekuatan tinta. Sixwood melemparkan murid tinta di tangannya ke Yang Kai dan menghapus batasan murid tinta sebelum berteriak pada pria itu, mundur. Hati-hati, jika kamu terkorosi oleh kekuatan tinta, cepat dan temukan bocah kecil yang petik dua. Iya, murid tinta, yang merupakan orang pertama yang diselamatkan, menerima perintah itu dan bergegas kembali ke medan perang. Semua terserah padamu. Enam kayu mengangguk ke arah Yang Kai sebelum kembali ke medan perang. Murid tinta satu demi satu dikirim ke Yang Kai untuk dimurnikan. Banyak dari Open Heaven tingkat tinggi yang terkontaminasi oleh kekuatan tinta, yang masih mempertahankan sejumlah rasionalitas, mengambil inisiatif untuk bergegas dan mencari bantuan dari Yang Kai. Cahaya pemurnian terus bersinar dan kekuatan tinta terus-menerus dihilangkan, menyebabkan Yang Kai merasa sedikit kewalahan. Dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Apakah Open Heaven tingkat tinggi yang telah terkorosi oleh kekuatan tinta ini telah sepenuhnya berubah menjadi murid tinta tidak mungkin untuk diketahui dari penampilan mereka. Semakin banyak murid tinta, semakin terampil mereka dalam menyamar. Oleh karena itu, ketika Yang Kai mengambil tindakan untuk membantu Open Heaven tingkat tinggi memurnikan kekuatan tinta, dan orang ini pecah, Yang Kai tidak terkejut sama sekali. Tidak diketahui dari mana Cave Heaven Paradise Cultivator Open Heaven Orde ke-7 ini berasal, tetapi kekuatannya cukup luar biasa. Begitu dia menyerang, dia melepaskan kemampuan ilahi yang kuat. Yang Kai langsung memanggil Azure Dragon Spear-nya dan mendorongnya ke depan. Saat pasukan dunia menyapu, tombak Yang Kai menusuk bahunya, tetapi murid tinta ini tidak peduli, tampaknya bertekad untuk membunuh Yang Kai. Lan Yoruo selalu berada di sisi Yang Kai, waspada terhadap setiap kultifator Open Heaven tingkat tinggi yang telah mengambil inisiatif untuk mencari bantuan. Pada saat yang sama ketika Yang Kai menyerang, dia juga menyerang, telapak gioknya yang ramping mengandung sejumlah besar energi saat itu dengan kejam menghantam tubuh murid tinta. Dengan kekuatan gabungan mereka, murid tinta dikirim terbang. Yang Kai buru-buru mundur. Tidak jauh, seberkas cahaya melaju ke arah mereka, dan itu tidak lain adalah Raja Surgawi Enamkayu. Melihat pemandangan ini dari jauh, mata Sixwood melotot saat dia meraung, bocah kecil, berani. Murid tinta, yang telah meluncurkan serangan diam-diam ke Yang Kai, mungkin tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, jadi dia tidak ragu untuk menghancurkan diri sendiri. Di bawah bimbingannya yang disengaja, setelah kematiannya, alam semesta kecil tiba-tiba mengembang, mengisi seluruh kekosongan dengan energi hitam. Enam kayu dengan cepat berhenti dan menatap alam semesta kecil, yang sekarang dipenuhi dengan kekuatan tinta. Meskipun dia adalah Master Open Heaven tingkat ke-8 dan memiliki bambu yin yang mendalam melindungi alam semesta kecilnya, dia tidak mau terkontaminasi oleh kekuatan aneh ini. Apa yang membuatnya merasa sedikit lega adalah bahwa setelah beberapa saat, Yang Kai dan Lan Yuruo bergegas keluar dari alam semesta kecil. Cahaya pemurnian menyelimuti mereka berdua, mencegah mereka terkorosi oleh kekuatan tinta. Bum-bum-bum, serangkaian ledakan terdengar dan Six Mood menoleh, ekspresinya menjadi semakin serius. Di medan perang, awalnya hanya ada sekitar selusin murid tinta yang tersisa, tetapi pada saat ini, murid tinta ini semuanya menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama, menghancurkan alam semesta kecil mereka, menyebabkan seluruh medan perang menjadi kacau dan dipenuhi dengan provinsi roh hancur yang tak terhitung jumlahnya. Di atas provinsi roh ini, ada juga kekuatan tinta seperti tinta tebal. Di sisi lain, setelah murid tinta ini mati, kekuatan dunia semesta kecil mereka ditelan oleh klan tinta. Enam kayu menyerahkan murid tinta terakhir di tangannya kepada Yang Kai, dan dalam sekejap, dia tempatnya telah berusia beberapa ratus tahun. Sejak awal pertempuran ini, Paradise dan Cave Heaven telah kehilangan dua atau tiga ratus orang, yang semuanya adalah Orde Ketujuh, yang masing-masing menderita kerugian besar. Meskipun mereka juga telah menyebabkan sedikit kerusakan pada klan tinta, jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus membayar harga yang mahal. Namun, ini adalah tanggung jawab Cave Heaven dan Paradise sejak zaman kuno. Ketika alam semesta yang luas mengalami krisis, semua orang dapat menghindarinya, tetapi hanya mereka yang harus menghadapinya secara langsung. Jabatan yang tinggi dan tak tergoyahkan juga berarti bahwa mereka juga memikul tanggung jawab kepada rakyat jelata. Ketika seluruh wilayah hitam benar-benar tertutup, tetua tertinggi Orde Kedelapan dari Cave Heaven dan Paradise telah membuat rencana mereka. Bahkan jika mereka semua mati di wilayah hitam, mereka masih akan memusnahkan klan tinta di sini. Giliranmu, enam kayu berbalik untuk melihat Yang Kai. Yang Kai memurnikan kekuatan tinta di tubuh murid tinta dan sedikit mengangguk, aku tidak akan menolak. Petik 2. Medan perang yang kejam menyebabkan hati Yang Kai bergetar. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa kuatnya kerajaan klan tinta. Mampu tetap tanpa cedera setelah terperangkap di kandang ini selama seratus tahun sepenuhnya karena super aray membatasi kekuatannya. Tapi sekarang, meskipun dia telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya belum mencapai puncaknya, dia masih mampu membantai banyak orang bahkan setelah dikelilingi oleh ribuan high rank Open Heaven. Yang Kai tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia bisa mengembalikan kekuatan puncaknya. Sambil diam-diam waspada, dia juga merindukan tahap Open Heaven Order ke-9 yang legendaris. Open Heaven Order ke-9 sebanding dengan kerajaan klan tinta. Ikuti aku dengan cermat, Sixwood berteriak dan memimpin untuk bergegas menuju medan perang. Yang Kai dan Lan Yuruo mengikuti dari belakang. Dari jauh, Yang Kai tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di medan perang. Hanya ketika dia melangkah ke dalamnya dia mengerti niat membunuh di sini. Dalam kehampaan yang luas, jaring laba-laba raksasa telah muncul di beberapa titik dalam radius 10.000 km di sekitarnya. Di tengah jaring laba-laba ini adalah wilayah klan tinta. Setiap utas jaring laba-laba ini diringkas dari kekuatan tinta seperti tinta tebal, dan ketika mereka jatuh ke jaring ini, semua master di Cave Heaven Paradise seperti serangga yang akan dimakan. Ini adalah tempat asal klan tinta, dan dalam jangkauan jaring laba-laba ini, dia mampu mengendalikan hidup dan mati semua orang. Untayan sutra yang terkondensasi dari kekuatan tinta seperti makhluk hidup, terkadang memantul dan memotong, terkadang melukai seseorang. Yang Kai akhirnya mengerti apa yang terjadi dua hari yang lalu. Banyak master open heaven tingkat tinggi jelas tidak pernah bertarung dengan kerajaan klan tinta sebelumnya, jadi mereka benar-benar tidak berdaya melawan kemunculan tiba-tiba jaring laba-laba ini. Ketika jaring laba-laba memotong ke arah mereka, lebih dari selusin master open heaven tingkat tinggi mati di tempat. Adapun mereka yang terluka oleh sutra laba-laba, luka mereka ternoda dengan kekuatan tinta, jadi bahkan jika semua master open heaven tingkat tinggi yang hadir memiliki bambu yin yang mendalam yang melindungi alam semesta kecil mereka, mereka masih tidak dapat menghindari nasib berubah menjadi murid tinta. Bambu yin yang mendalam dapat membantu mereka menahan kekuatan-kekuatan tinta dengan lebih baik, tetapi tidak dapat sepenuhnya menahan korosi kekuatan tinta seperti musim semi-dunia, itu hanya bisa menunda transformasi tinta. Tidak banyak kemampuan ilahi atau teknik rahasia yang mempesona, semua orang mencoba yang terbaik untuk menyerang klan tinta, tetapi setiap kali mereka melakukannya, mereka akan diblokir oleh benang. Hanya sejumlah kecil orang yang benar-benar bergegas ke sisi klan tinta untuk bertarung dengannya. 4893. Tubuh raksasa klan tinta dipenuhi luka. Lebih dari seribu Master Open Heaven tingkat tinggi dari Paradise dan Cave Heaven telah bertarung dengannya untuk waktu yang lama, dan meskipun mereka telah menderita kerugian besar, itu bukan seolah-olah mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dari lukanya, cairan kental seperti tinta mengalir keluar, yang sepertinya merupakan darah segar dari klan tinta. Wajah klan tinta yang semula cantik sekarang dipenuhi dengan kedengkian, rasa sakit dan kemarahan membuatnya tampak lebih buruk. Begitu yang Kai melangkah ke medan perang, dia menarik perhatian klan tinta. Selama 100 tahun terakhir, cahaya pemurnian yang dia pegang telah menyebabkan klan tinta sedikit menderita. Pada saat ini, kebencian di matanya seperti gunung berapi di ambang meletus, dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Sixwood Divine Monarch memimpin dan bergegas maju. Dengan suara dentang keras, sutra laba-laba melompat dan berubah menjadi senjata tajam, memotong kekosongan dan mengubah jalan di depan mereka menjadi zona mati berduri. Serangkaian kemampuan ilahi dan teknik rahasia terbang keluar dari tangan Raja Ilahi Enamkayu saat angkatan dunia melonjak dan menyapu semua rintangan di depannya. Klan tinta jelas menyadari niat Enamkayu dan jelas berusaha menciptakan peluang bagi Yang Kai untuk bertindak, jadi dia mencibir, dalam mimpimu. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengarahkan kakinya yang panjang ke Sixwood dari jauh. Duri di kakinya yang panjang melengkung seperti cakar elang dan cahaya hitam melesat keluar dari duri seperti kilat. Enamkayu tidak menyangka klan tinta memiliki kemampuan seperti itu. Dalam beberapa hari terakhir pertempuran, dia tidak pernah menggunakannya. Di saat kecerobohan, sudah terlambat baginya untuk melawan, jadi dia dengan cepat bersandar ke samping. Cahaya hitam menyapu melewati bahunya, tetapi Sixwood melompat seperti kucing yang ekornya telah diinjak dan menggunakan jari-jarinya untuk memotong daging di bahunya. Daging dan darah di udara dibakar menjadi abu oleh kekuatan seperti api. Bahunya berlumuran darah dan dia merasakan sakit yang tajam, tetapi Sixwood tampaknya tidak menyadarinya dan hanya menoleh untuk melihat Yang Kai. Melihat Yang Kai masih mengikuti di belakangnya tanpa cedera sedikitpun, Sixwood santai. Hati-hati, Yang Kai memperingatkan. Saat ekspresi Sixwood berubah, lebih banyak cahaya hitam keluar dari sisi klan tinta dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Mata Sixwood hampir keluar dari rongganya saat dia mengeluarkan raungan marah. Sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di belakangnya, seperti pria berlapis baja, menakjubkan. Pria lapis baja itu tingginya lebih dari selusin meter dan benar-benar tertutup baju besi emas, membuatnya mustahil untuk melihat wajahnya. Itu memegang pedang panjang di tangannya, cahaya yang memancar darinya tampaknya mampu membunuh semua kejahatan. Ini adalah manifestasi kemampuan ilahi dari Enam Kaiu. Sebagai tahap Open Heaven Order ke-8, Raja Ilahi Enam Kaiu secara alami memiliki manifestasi kemampuan ilahinya sendiri, tetapi dia tidak akan dengan mudah menggunakannya karena itu adalah jurusnya yang paling kuat dan juga jurusnya yang paling putus asa. Tetapi di bawah serangan tirani klan tinta, dia tidak punya pilihan selain menggunakan langkah ini. Seluruh tubuh Sixwood menjadi satu dengan raksasa lapis baja emas saat dia mengayunkan pedangnya ke depan, menghalangi sinar cahaya hitam. Setiap kali mereka bertabrakan, raksasa lapis baja emas akan gemetar dan mundur. Hanya dalam beberapa saat, raksasa lapis baja emas telah mundur beberapa puluh meter, tetapi cahaya hitam yang dipancarkannya sepertinya tidak ada habisnya. Raksasa lapis baja emas tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan tepat saat cahaya hitam hendak menghancurkannya, dua sosok dari kedua sisi tiba-tiba muncul. Masing-masing dari tokoh-tokoh ini adalah penatua tertinggi Orde Kedelapan dari Cave Heaven dan Paradise. Kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang mendalam muncul, dan dengan kekuatan gabungan dari banyak orang, cahaya hitam akhirnya berhenti. Sixwood menoleh dan melihat sekeliling, sedikit menganggup ke arah kerumunan sebelum memimpin dan maju ke depan seperti jenderal hebat. Lebih dari selusin Master Orde Kedelapan membentuk dua sayap dan mengepung yang kai, mendorongnya ke depan. Kekuatan klan tinta berakar dalam di hati semua orang, dan semua penguasa Paradise dan Cave Heaven telah mengalami teror dari Tuan Kerajaan. Dia telah bertarung melawan ribuan Master High Ring Open Heaven sendirian, namun dia masih sekuat biasanya. Cahaya hitam terus memancar, tetapi semuanya dinetralkan oleh sesepuh tertinggi Orde Kedelapan. Saat mereka semakin dekat satu sama lain, sutra laba-laba yang seperti hantu tidak bisa menghentikan langkah mereka. Lan Yuruo sudah lama meninggalkan grup. Dia juga telah menebak niat para tetua tertinggi Orde Kedelapan ini, jadi dia tidak mencoba menyeret mereka ke bawah. Sebagai gantinya, dia meledakkan serangkaian kemampuan ilahi dan teknik rahasia ke arah tubuh raksasa klan tinta. Dia tidak sendirian, dan ada banyak Master Cave Heaven Paradise di sekelilingnya. Selain itu, sekitar selusin tetua tertinggi Orde Kedelapan yang melindungi yang kai telah menarik sebagian besar perhatian klan tinta, sehingga yang lain relatif aman. Jejak kepanikan muncul di wajah klan tinta, jelas mengingat kekuatan cahaya pemurnian. Secara khusus, ketika yang kai mulai melahap kekuatan kristal kuning dan kristal biru di alam semesta kecilnya, masing-masing tangannya mulai bersinar dengan cahaya yang berbeda, menyebabkan kepanikannya menjadi lebih jelas. Sixwood Divine Monarch memperlakukan jejak kepanikan ini sebagai tanda bahwa dia kehabisan akal dan memimpin kelompok itu maju lebih cepat. Tiba-tiba, sudut mulut klan tinta melengkung menjadi seringih kejam saat retakan muncul di dahinya. Retakan ini seperti sepasang pupil vertikal, mengeluarkan aura iblis. Cahaya hitam yang bahkan lebih padat dari Ing Force melesat keluar dari poros dan tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Raja Ilahi Enamkayu dan yang lainnya berubah drastis, tidak menyangka klan tinta memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Mereka tidak merasakan ancaman dari cahaya hitam, tetapi mereka secara naluriah memiliki firasat buruk. Cahaya hitam tidak menargetkan siapapun, tetapi ketika tiba di depan semua orang, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi jaring hitam raksasa. Jaring mengunci langit dan bumi, menyelimuti semua orang. Tidak ada yang bisa menghindarinya, dan pada saat itu, kekuatan Open Heaven Orde ke-8 dilepaskan, menyebabkan serangkaian manifestasi kemampuan ilahi menyalah. Banyak Master Orde ke-8 tidak lagi berani menahan diri dan segera menggunakan teknik rahasia mereka yang paling kuat untuk mencegat jaring hitam. Ignat sangat tangguh dan sebenarnya tahan terhadap semua teknik. Dalam sekejap, semua orang tertangkap di jaring. Hati selusin atau lebih Master Open Heaven Orde ke-8 tenggelam, dan beberapa bahkan berteriak ketakutan, ini buruk. Petik 2. Jaring hitam raksasa juga jelas memiliki karakteristik kekuatan tinta. Tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki kekuatan korusif yang sangat kuat. Ketika banyak Master Orde ke-8 ditangkap olehnya, mereka segera merasakan sakit saat tubuh mereka diiris terbuka oleh jaring dan kekuatan tinta meresap ke dalam tubuh mereka. Kelan tinta menarik kembali jaring dan semua orang tanpa sadar diseret. Ketika para Master Open Heaven tingkat tinggi di dekatnya melihat ini, mereka secara alami mencoba menyelamatkan mereka, tetapi tidak berhasil. Orang-orang yang ditahan merasa lebih sulit untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Semua orang terjebak bersama, jadi apapun yang mereka lakukan, ada risiko melukai satu sama lain secara tidak sengaja. Untuk sementara waktu, mereka bingung. Tawa tajam klantinta terdengar, dan saat jaring raksasa menyeret semua orang menjauh, retakan raksasa muncul di perutnya yang menggembung. Di kedua sisi celah ada taring bergerigi, seolah perutnya adalah mulut lain yang bisa menelan segalanya. Cahaya pemurnian murni meledak pada saat ini, terbit seperti matahari dan langsung menyelimuti semua tahap Open Heaven tingkat ke-8. Caring raksasa, yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh kemampuan ilahi, sekarang seperti kepingan salju di bawah terik matahari, dengan cepat mencer, bahkan menyebarkan kekuatan tinta di sekitarnya. Senyum di wajah klantinta langsung membeku. Bukannya dia tidak tahu bagaimana cahaya pemurnian menahan kekuatannya, tetapi setelah menghabiskan 100 tahun bersama Yangkai, dia merasa bahwa dia kurang lebih telah mengetahui kekuatan cahaya pemurnian. Meskipun kuat, itu tidak sejauh ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa selama 100 tahun yang mereka habiskan bersama, Yangkai pada dasarnya telah mengkonsumsi semua kristal kuning dan kristal biru di bawah kelas 6. Lagi pula, untuk bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut, Yangkai harus menghemat sumber dayanya. Meskipun dia memiliki kristal kuning dan kristal biru yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak berani menyianyikannya terlalu bebas. Kali ini, karena dia harus menghadapi klantinta secara langsung, Yangkai telah menelan kristal kuning dan kristal biru tingkat 8. Cahaya pemurnian yang dia gunakan secara alami lebih kuat. Kristal kuning kelas 8 dan kristal biru adalah sumber daya kelas tertinggi yang dia miliki. Tiba-tiba membebaskan diri, Selusim Kultivator Open Heaven Orde ke-8 tidak ragu untuk menggunakan manifestasi kemampuan ilahi mereka untuk membombardir klantinta. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Sebelumnya, mereka ingin menerobos blokade klantinta dan terlibat dalam jarak dekat dengannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Setiap orang yang mencoba mendekatinya telah diblokir olehnya. Tapi kali ini, dialah yang mengambil inisiatif untuk menyeret semua orang lebih dekat. Saat pasukan dunia dicurahkan, teknik rahasia dan kemampuan ilahi membombardir tubuh raksasa klantinta, menyebabkan wajahnya yang cantik pucat saat dia berteriak kesakitan, kemarahannya melonjak tak terkendali saat dia berjuang untuk melakukan serangan balik. Kemarahannya dengan cepat digantikan oleh kepanikan saat matahari kecil yang menyilaukan yang telah menembus teknik rahasianya dengan paksa didorong ke dalam celah di perutnya. Meskipun Yangkei dikirim terbang dengan kakinya yang panjang di detik berikutnya, perut klantinta tampaknya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura klantinta melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, menyebabkan mereka sangat gembira dan menjadi lebih kejam. Dengan serangkaian ledakan hebat, selusin atau lebih master tahap Open Heaven Order ke-8 merasakan ledakan kegembiraan. Sudah berapa tahun sejak mereka memiliki kesempatan untuk melampiaskan kekuatan mereka seperti ini. Peningkatan kekuatan dan status mereka berarti bahwa tidak banyak target yang layak mereka ambil secara pribadi. Ketika mereka pertama kali bertarung dengan klantinta, banyak dari mereka yang agak tidak berpengalaman, tetapi pada saat ini, semakin mereka bertarung, semakin bersemangat mereka. Seolah-olah mereka tiba-tiba menjadi ribuan tahun lebih muda, kembali ke hari-hari berdarah panas mereka. Cahaya pemurnian di tangan yang kai terus menyala, setiap kali dia menyerang, dia akan menyebabkan berbagai tingkat kerusakan pada klantinta. Serangan balik gila klantinta segera menyusul, dan dari waktu ke waktu, aura kehancuran alam semesta kecil dapat dirasakan dari belakang, menunjukkan bahwa Open Heaven tingkat tinggi telah jatuh. Namun, lebih banyak lagi Open Heaven Order ke-8 menerobos blokade jaring laba-laba klantinta dan bergabung dalam pertempuran. Adegan itu sangat kacau, tetapi semua orang jelas tahu apa yang ingin mereka lakukan, terutama yang kai, yang terus-menerus dijaga oleh 4 atau 5 master tahap Open Heaven Order ke-8. Semua orang tahu bahwa cahaya pemurnian yang kai adalah senjata terbaik melawan klantinta. Meskipun dia hanya seorang order ke-6, kerusakan yang dapat dia timbulkan pada klantinta adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan para master order ke-8 seperti mereka. Aura klantinta terus melemah, dan setelah perjuangan awal, sepertinya dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Situasi ini sangat mengangkat semangat banyak master tingkat tinggi. 4.894 Teknik rahasia dan kemampuan ilahi dirilis pada saat yang bersamaan. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung bahwa para penguasa Paradise dan Cave Heaven benar-benar bergabung, dan selain yang kai, para peserta semuanya adalah Open Heaven tingkat tinggi. Setelah 100 tahun tertunda, semua orang telah berhasil mengolah bambu yin mendalam yang cukup di tubuh mereka masing-masing untuk memberikan pertahanan yang hebat terhadap erosi kekuatan tinta. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan terkorosi oleh kekuatan tinta, jadi mereka segera menyerahkan sebagian dari alam semesta kecil mereka dan lebih suka kekuatan mereka turun secara permanen daripada mengganggu yang kai saat ini. Cahaya pemurni di tangannya adalah senjata terbaik melawan kelan tinta. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi kelan tinta. Semua orang bisa melihat bahwa dia berjuang untuk bertahan hidup. Yang kai, bagaimanapun, bingung. Karena dari awal hingga akhir, kelan tinta tidak berniat melarikan diri. Memang benar bahwa dia adalah anggota kerajaan kelan tinta, dan pada puncaknya, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan master tahap Open Heaven Order ke-9, tetapi sekarang dia telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya agak menurun. Meskipun dia telah membunuh banyak tuan dari Cave Heaven dan Paradise, dia sekarang menjadi binatang yang terpojok. Kenapa dia tidak lari? Bukan saja dia tidak mencoba melarikan diri, dia bahkan tidak mencoba untuk bergerak. Super Array sudah rusak dan tidak ada yang bisa menahan kebebasannya lagi. Dengan kekuatannya, jika dia ingin melarikan diri, tidak peduli berapa banyak master Cave Heaven Paradise, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Meskipun wilayah hitam telah disegel, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk membuka segelnya. Untuk beberapa alasan, bukan saja dia tidak melarikan diri, dia bahkan tidak mencoba untuk bergerak. Ini jelas bukan kesombongan. Saat dia merasa bingung, klan tinta tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Raungan panjang terdengar dari depan, bergema di seluruh semesta. Seorang kultifator tahap Open Heaven Order ke-8 yang telah dengan jelas melihat tindakan klan tinta mengirim peringatan. Pada saat berikutnya, ekspresi kejam muncul di wajah klan tinta saat dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan keras, menutupi suara peringatan mereka. Pada saat yang sama, gelombang suara yang terlihat menyebar dari klan tinta. Semua orang seperti kapal yang berlayar di lautan badai, tubuh mereka langsung menjadi tidak stabil saat mereka dipaksa mundur oleh gelombang suara. Tidak hanya itu, tubuh semua orang juga mulai bergetar, dan kekuatan alam semesta kecil mereka menjadi tidak stabil. Raungan ini tampaknya merupakan jenis teknik rahasia yang ditargetkan pada alam semesta kecil, dan bahkan dengan perlindungan bambu yin yang mendalam, banyak master masih terpengaruh. Hanya alam semesta kecil yang kaya yang tetap tidak bergerak, tetapi kultivasi Open Heaven Orde ke-6-nya terlalu rendah. Di bawah pengaruh gelombang suara, seluruh tubuhnya melayang seperti daun di angin musim gugur. Untungnya, pada saat kritis ini, seorang penjaga Orde ke-8 di sampingnya mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Terima kasih banyak, senior, yang Kai dengan cepat berterima kasih padanya. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 ini hanya menangkapnya karena niat baik, tetapi setelah meraihnya, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba datang dari tangan raksasa dan mengikatnya dengan erat. Yang Kai mendongak dan melihat ekspresi perjuangan di wajah Orde ke-8 ini, tetapi dengan cepat digantikan oleh warna seperti tinta tebal. Transformasi tinta, Yang Kai terkejut, tidak dapat memahami bagaimana Orde ke-8 ini telah diubah menjadi murid tinta. Meskipun Yang Kai tidak dapat menyebutkan nama penatua tertinggi Orde ke-8 ini, dia masih mengenalinya dan tahu bahwa dia berasal dari surga Gua Luoseng dan memiliki kultivasi yang tak terduga. Baru saja, orang ini dan selusin master Orde ke-8 lainnya segera bergabung dengan enam kayu untuk melindunginya saat mereka bergegas menuju klan tinta. Ketika dia ditangkap oleh jaring hitam yang dilepaskan oleh klan tinta, pria ini telah berada di dalamnya. Meskipun dia berada di tempat yang berbahaya, dia selalu ada di sana untuk melindungi Yang Kai. Yang Kai tidak merasakan aura kekuatan tinta dari pria ini, dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, jadi dia tidak berharap bahwa master Orde ke-8 di sampingnya ini akan diubah menjadi murid tinta. Cahaya gelap melintas di matanya saat penatua tertinggi Orde ke-8 tampaknya berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Tanpa ragu sedikitpun, Yang Kai mengangkat tangannya dan memanggil Azurie Dragonspear-nya, mengedarkan semua kekuatannya saat dia mendorongnya ke arahnya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Hanya dengan lambayan tangannya, tombak Azurie Dragon tersapu ke samping, dan tangan Yang Kai yang memegang tombak hampir patah. Pukulan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya, dan tangan raksasa itu dengan lembut menyapu kepala Yang Kai, mengandung kekuatan yang menakutkan. Dalam krisis hidup atau mati ini, tangan Yang Kai tiba-tiba melebar dan berubah menjadi cakar naga. Suara retak terdengar saat tulang pergelangan tangan Yang Kai hancur karena perjuangan keras, tetapi dia berhasil melarikan diri dari genggaman pihak lain. Dengan tubuh pendeknya, tangan besar itu dengan lembut mendarat di bahu Yang Kai. Yang Kai merasa seperti disambar petir, bahunya mengalah saat wajahnya memucat. Melihat bahwa serangannya telah gagal, penatua tertinggi Orde Kedelapan dari Surga Gua Luoseng tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya saat dia menunjuk ke arah kepala Yang Kai lagi, gerakannya secepat kilat. Tidak bisa mengelak. Dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-6, mampu menghindari serangan pihak lain saat ditekan sudah menjadi batasnya, jadi dia tidak bisa menghindari serangan kedua ini apapun yang terjadi. Namun, dengan perjuangan sesaat ini, penjaga lainnya akhirnya bereaksi. Salah satu dari mereka menarik Yang Kai di belakangnya dan mengangkat tangannya untuk menemui mereka, sementara yang lain juga menggunakan kemampuan ilahi mereka. Master Orde Kedelapan Luoseng Heaven buru-buru bertukar beberapa pukulan sebelum tubuhnya bergetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Mendengar suara pertempuran, Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Bukan hanya tetua tertinggi Kedelapan Luoseng Heaven yang telah berubah menjadi tinta, ada juga empat orang lainnya yang saat ini bertarung dengan yang lain. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka berubah menjadi tinta, dan dari awal pengepungan Klan Tinta sampai sekarang, tidak pernah ada kasus penatua tertinggi Orde Kedelapan diubah menjadi tinta, semuanya yang diubah hanya kultifator Orde Ketujuh. Open Heaven Stage Orde Kedelapan sangat kuat dan memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan tinta. Ditambah dengan bambu yin yang mendalam, pada dasarnya tidak ada risiko mereka berubah menjadi tinta. Justru karena mereka begitu yakin bahwa begitu banyak penatua tertinggi Orde Kedelapan akan mampu bersaing dengan Klan Tinta, tetapi sekarang tampaknya mereka terlalu ceroboh. Bukannya Klan Tinta tidak memiliki kemampuan untuk mengubah Orde Kedelapan, tetapi mereka telah menyembunyikannya selama ini dan hanya menggunakannya pada saat-saat terakhir. Selain itu, lima tinta Orde Kedelapan tiba-tiba muncul. Teknik Rahasia Kerajaan Klan Tinta. Penatua tertinggi Orde Kedelapan yang telah melindungi yang kai di belakangnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan malah berteriak dengan dingin, ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Mendengar ini, jantung yang kai berdetak kencang. Tetua tertinggi Orde Kedelapan ini jelas memiliki pemahaman tertentu tentang Klan Tinta. Ketika dia berbicara dengan Raja Ilahi Enam Kayu tentang Tuan Kerajaan Klan Tinta, dia mengatakan bahwa mereka sebanding dengan Master Tahap Open Heaven Orde Kesebilan. Sekarang dia telah mendengar penatua tertinggi ini menyebutkan beberapa teknik Rahasia Kerajaan Klan Tinta, jelas bahwa teknik Rahasia ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah digunakan, jika tidak, Klan Tinta tidak akan menunggu sampai sekarang untuk bertindak. Semuanya sesuai harapan, jangan panik. Orde Kedelapan bahkan tidak menoleh, tetapi yang kai tahu dia sedang berbicara dengannya. Yang kai menganggup diam-diam tetapi tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak tahu apakah Orde Kedelapan yang tampaknya melindunginya telah terkorosi oleh kekuatan Tinta, tetapi dia diam-diam mengedarkan kekuatan alam semesta kecil di tubuhnya untuk menjaga dari situasi yang tidak terduga. Perubahan mendadak ini menyebabkan seluruh medan perang menjadi sulit untuk membedakan antara teman dan musuh. Semua orang, apakah itu mereka yang bertarung dengan murid Tinta atau mereka yang menonton dengan dingin, semuanya menjadi waspada. Tampaknya merasakan kewaspadaan yang kai terhadapnya, Tetua Tertinggi Orde Kedelapan menjelaskan, meskipun kami para fogis tua belum pernah bertarung dengan Klan Tinta sebelumnya, kami tidak kekurangan informasi tentang mereka. Di tempat lain, para penguasa Paradise dan Cave Heaven telah menolak invasi Klan Tinta selama bertahun-tahun. Dengan perlindungan merekalah 3.000 dunia mampu bertahan sampai sekarang. Petik 2. Hati yang kai bergetar, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia merasa bahwa dia secara bertahap bersentuhan dengan rahasia inti dunia ini. Apakah kamu tidak penasaran mengapa, setelah bertahun-tahun akumulasi di Paradise dan Cave Heaven, tidak ada kultifator tahap Open Heaven tingkat ke-9 yang menjaganya, dan mengapa itu tidak sekuat yang kamu pikirkan? Petik 2. Yang kai tidak bisa menolak pertanyaan senior, belum lagi dia memiliki beberapa keraguan. Belum lagi keberadaan kultifator tahap Open Heaven Order ke-9, bahkan fondasi Cave Heaven Paradise tidak sekuat yang dia bayangkan. Berbicara secara logis, setiap Cave Heaven Paradise adalah kekuatan utama, dan tidak ada seorang pun di wilayah yang luas ini yang berani menentang mereka. Tahun demi tahun, mereka telah mengkultifasikan murid elit yang tak terhitung jumlahnya, dan rentang hidup para kultifator Open Heaven stage sangat panjang. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap Cave Heaven Paradise memiliki setidaknya 10 ribu atau bahkan puluhan ribu orang. Namun, yang kai pernah ke surga Langya dan surga Ying Yang. Meskipun dia tidak tahu segalanya tentang kedua kekuatan ini, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki begitu banyak pangkat tinggi. Sekarang, dia sepertinya tahu jawabannya. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, para master tahap Open Heaven tingkat ke-9 dari Paradise dan Cave Heaven semuanya ada di medan perang itu. Sebagian besar sumber daya yang terakumulasi selama bertahun-tahun telah diinvestasikan di sana. Petik 2 Tetua tertinggi Orde ke-8 tersenyum sedikit, kamu orang yang cerdas, aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepadamu untuk mengerti. Itu benar, Open Heaven tingkat ke-9 dari Cave Heaven dan Paradise semuanya ada di medan perang itu, dan setiap beberapa tahun, murid dari setiap keluarga akan dikirim ke sana. Petik 2 Yang Kai dipenuhi dengan rasa hormat, inilah alasan mengapa Paradise dan Cave Heaven selalu terhubung. Beberapa waktu yang lalu, dia telah menemukan hubungan intim antara Cave Heaven dan Paradise yang aneh. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa menampung dua harimau. Bahkan harimau tahu bagaimana bertarung satu sama lain, apalagi raksasa seperti Cave Heaven dan Paradise. Tetapi selama bertahun-tahun, mereka selalu hidup dalam harmoni dan tidak pernah memiliki konflik yang intens. Paling-paling, ada beberapa perselisihan yang tidak berbahaya. Sekarang, dia mengerti bahwa itu karena ada bahaya yang lebih besar yang mengancam mereka sehingga Cave Heaven dan Paradise menjadi begitu bersatu. Jika bukan karena ancaman eksternal ini, keserakahan umat manusia pasti akan terlepas. Pada saat itu, 3.000 dunia kemungkinan akan berada dalam keadaan perang terus-menerus. Dengan begitu banyak master, sudah sulit bagi mereka untuk bertarung melawan hanya satu klan tinta. Sulit bagi yang kai untuk membayangkan medan perang seperti apa yang akan ada di sana, memungkinkan berbagai Cave Heaven Paradise untuk terus-menerus mengirim elit mereka. Begitu Anda keluar dari No Return Pass, Anda tidak akan pernah kembali. Ini adalah batas antara perdamaian dan perang, garis pertahanan terakhir untuk 3.000 dunia. Begitu Anda melangkah keluar dari garis pertahanan ini, hanya akan ada dua hasil. Dia sepertinya menjawab pertanyaannya sendiri, mati di tangan klan tinta, atau mati di tangan klanmu sendiri. 4.896 Tidak ada jalan keluar dari kedua hasil tersebut, satu-satunya yang menunggu setelah No Return Pass adalah kematian. Yang kai sedikit mengernyit, di medan perang yang tidak diketahui itu, mati di tangan klan tinta bisa dimengerti, tapi mati di tangan klanmu sendiri. Namun, ketika dia melihat situasi di medan perang, dia dengan cepat bereaksi. Di tempat itu, berubah menjadi murid tinta adalah hal biasa. Menghadapi murid tinta, mantan rekan murid mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, yang kai masih tidak mengerti, tidak ada yang bisa bertahan. 2. Di medan perang itu, kematian hanyalah masalah waktu. No Return Pass bukan hanya retorika. Sejak penetapan No Return Pass, sudah ratusan ribu tahun, tetapi selama ini, tidak pernah ada presiden bagi siapapun yang telah melangkah keluar dari pass ini. Itulah sebabnya berbagai cave heaven paradise perlu menumbuhkan sejumlah besar talenta untuk terus menginvestasikan tenaga ke medan perang itu. 2. Yang kai terdiam sesaat sebelum bertanya dengan suara rendah, Su Linggong dari Yin Yang heaven pergi ke medan perang itu. 2. Penatua tertinggi Orde Kedelapan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan tua ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak mengenal Su Linggong. Namun, beberapa ratus tahun yang lalu, memang ada sekelompok murid dari surga Yin Yang yang melewati jalan tanpa kembali. Dia akhirnya memiliki jawaban atas keraguannya. Di surga Yin Yang, Yang kai tidak dapat melihat Su Linggong, yang membuatnya merasa sangat aneh. Bagaimanapun, Ku Huacang telah dipenjara selama 100 tahun dan batas waktunya akan segera berakhir, jadi tidak ada alasan bagi Su Linggong untuk tiba-tiba menghilang. Jawaban yang diberikan oleh Yin Yang Heaven adalah bahwa Su Linggong sedang menjalankan misi sekte, tetapi sekarang tampaknya ketika mereka berpisah, dia telah meninggalkan 3.000 dunia dengan orang-orang dari Yin Yang Heaven. King Kui dan Su Ying Sui juga ada di sana. Meskipun untuk beberapa alasan, tidak ada yang pernah kembali dari No Return Pass, terkadang ketika lorong itu dibuka, beberapa informasi masih dapat dikirimkan dari sisi lain. Informasi tentang klan tinta dari Cave Heaven Paradise ditransmisikan dari sana. Petik 2. Kekuatan Inklan Royal sebanding dengan tahap Open Heaven Order ke-9. Jika hanya itu, itu akan baik-baik saja, tetapi setelah dipenjara selama bertahun-tahun, kekuatannya telah turun drastis. Dengan dasar dari semua Cave Heaven Paradise, tidak akan sulit untuk berurusan dengannya, tetapi kita perlu membayar harga tertentu untuk melakukannya. Hanya ada satu hal yang paling ditakuti orang. Kerajaan klan tinta memiliki teknik rahasia yang bahkan Orde ke-8 seperti kita tidak dapat menolaknya. Begitu kita terkena itu, kita akan langsung berubah menjadi murid tinta dan menjadi setia padanya. Potongan-potongan informasi ini telah dikirim kembali dari No Return Pass dan telah ditukar dengan darah dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Ini adalah situasi yang dilihat yang kai saat ini. Kerajaan klan tinta menggunakan teknik rahasia kerajaan klan tinta mereka, secara instan mengubah 5 master tahap Open Heaven tingkat 8 menjadi murid tinta, menyebabkan orang-orang yang tersisa panik. Tidak ada yang tahu apakah ada murid tinta lain selain 5 murid tinta yang terlihat. Namun, semua orang sudah mengantisipasi situasi ini, jadi ketika tetua tertinggi ke-8 Luoseng Heaven ingin menyakiti Yang Kai, seseorang segera datang untuk menyelamatkannya. Situasi saat ini adalah hasil yang harus mereka tanggung dalam pertempuran ini. Dia kehabisan keterampilan, penatua tertinggi Orde ke-8 yang berdiri di sebelah Yang Kai menghela nafas lega, seolah-olah sebuah batu berat telah diangkat dari hatinya, memungkinkan dia untuk akhirnya melihat cahaya hari. Menurut informasi yang mereka peroleh, kecuali mereka terpaksa, Raja Kerajaan tidak akan pernah menggunakan teknik rahasia ini, karena meskipun teknik rahasia ini sangat dalam, itu juga menghabiskan banyak kekuatan Raja Kerajaan. Itu adalah jenis teknik rahasia yang dapat menentukan hidup atau mati. Sekarang dia telah menggunakannya, itu berarti dia telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Yang Kai mengangkat matanya dan melihat bahwa aura Kerajaan Tlan Tinta sangat lemah, dan keinginan besar yang telah mengisi kekosongan sekarang hampir hilang. Yang Kai merasakan rasa hormat yang dalam. Banyak penatua tertinggi Orde ke-8 dari Cave Heaven dan Paradise telah mengantisipasi situasi ini sebelum berpartisipasi dalam pertempuran, dan mereka semua secara mental siap untuk diubah menjadi murid tinta. Hanya dengan memaksa Raja Kerajaan untuk menggunakan teknik rahasia itu, mereka akan memiliki harapan untuk menang. Tidak ada yang tahu apakah mereka yang akan diubah menjadi murid tinta, tetapi semua orang bertekad untuk mengorbankan diri mereka sendiri demi kelangsungan hidup dunia. Teknik rahasia dan kemampuan ilahi dilepaskan, dan kekuatan dunia dilepaskan, menyebabkan alam semesta kecil runtuh. Sementara Yang Kai dan penatua tertinggi Orde ke-8 sedang berbicara, lima orang yang telah berubah menjadi murid tinta telah sepenuhnya dikepung. Rekan-rekan dekat mereka yang semula sekarang telah menjadi musuh yang menyerang dengan pedang, menyerang dengan kejam tanpa ampun. Tidak ada cara untuk menunjukkan belas kasihan, tidak seperti para master tahap Open Heaven Orde ke-7 yang telah berubah menjadi murid tinta, sesepuh tertinggi Orde ke-8 mampu menaklukkan mereka dan menyerahkannya kepada Yang Kai, memungkinkan dia untuk mengaktifkan cahaya pemurnian. Tetua tertinggi Orde ke-8 semuanya memiliki kultivasi yang mendalam, jadi tidak mungkin mereka bisa ditangkap hidup-hidup. Satu-satunya cara untuk menghadapi mereka adalah dengan membunuh mereka. Mereka sudah siap secara mental untuk ini. Mereka berlima berkumpul dan menyerang kiri dan kanan, masing-masing menampilkan kemampuan ilahi mereka sendiri untuk bertarung dengan anggota kelompok lainnya. Saat darah berceceran, seseorang akhirnya terluka. Salah satu dari lima lelaki tua itu memiliki salah satu lengannya yang terpotong dan sosoknya terhuyung-huyung, tetapi sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, dua teknik rahasia yang kuat lainnya menyerang tubuhnya. Tidak diketahui dari mana Cave Heaven Paradise orang tua ini berasal, tetapi kultivasinya cukup mendalam. Meskipun dia menderita luka yang begitu parah, dia tidak jatuh, hanya tampak sangat menyedihkan dan berlumuran darah. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit, ekspresi Yang Kai menjadi kaku dan sosoknya berkedip ketika aura yang sangat berbahaya tiba-tiba menyebar. Ini adalah tindakan penghancuran diri. Melihat ini, semua orang dengan cepat bubar. Penghancuran diri yang sederhana dari alam semesta kecil mungkin tidak dapat menghalangi banyak penatua tertinggi Orde Kedelapan, tetapi penghancuran diri murid tinta tidak dapat diabaikan. Begitu dia menghancurkan dirinya sendiri, disipasi kekuatan tinta di alam semesta kecil mereka akan menjadi ancaman besar. Pada saat ini, kekosongan tiba-tiba bergetar dan ketika alam semesta kecil runtuh, Provinsi Roh, yang dipenuhi dengan kekuatan seperti tinta tebal, menyebar seperti tsunami, mengejar kerumunan yang melarikan diri dalam upaya untuk membungkus mereka. Untungnya, tidak ada yang terpengaruh oleh Ing Force. Tetapi ketika mereka berbalik untuk melihat, empat master murid tinta Orde Kedelapan lainnya semuanya muncul di samping kerajaan Klan Tinta. Pertempuran sengit barusan telah membuat mereka dipenuhi luka, tetapi ekspresi mereka tegas dan mata mereka dipenuhi dengan tekat, seolah-olah mereka adalah orang percaya yang paling setia, melindungi Tuhan mereka. Bahkan jika dunia runtuh, mereka tidak akan pernah membiarkan orang luar menyakiti raja kerajaan. Banyak kultifator tingkat kedelapan yang telah mempertahankan kejernihan pikiran mereka dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun mereka telah dipersiapkan secara mental, ketika mereka dipaksa untuk membunuh sesama kultifator, bahkan keadaan pikiran mereka yang tenang dan tenteram akan terpengaruh. Kelemahan Inklan Royal terlihat jelas, dan seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meluruskan tubuhnya. Tubuhnya yang seperti laba-laba raksasa tergeletak tak bergerak di tanah, sepasang matanya menatap semua orang dengan kebencian yang tak tertandingi. Sua-sua-sua, banyak tokoh bergegas dari pinggiran. Ada Orde Kedelapan, Orde Ketujuh, dan ratusan orang membentuk pengepungan raksasa di sekitar Klan Tinta. Kali ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Yang Kai berbalik dan melihat Lan Yuruo di antara kerumunan. Wajahnya sedikit pucat, dan pakaiannya berlumuran darah, tapi sepertinya dia baik-baik saja, yang membuatnya merasa lega. Dalam menghadapi situasi putus asa seperti itu, kerajaan Klan Tinta dengan lembut tersenyum, suaranya masih senyaman biasanya, apakah Anda pikir Anda telah menang? Petik 2. Tidak ada yang menjawabnya. Ratusan pasang mata menatapnya dengan dingin, masing-masing dipenuhi dengan kebencian yang membarah. Meskipun pertempuran yang mengelilinginya tidak memakan banyak waktu, setiap Cave Heaven Paradise telah menderita kerugian besar. Dalam pertempuran ini, bahkan penatua tertinggi Orde Kedelapan telah jatuh, sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dibandingkan dengan harga yang harus mereka bayar, masih layak untuk menghancurkan kerajaan Klan Tinta. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi yang setara dengan Master Tahap Open Heaven Orde ke-9. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kekuatannya turun drastis, tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Jika kamu ingin membunuhku, maka cepatlah dan lakukan. Klan Tinta tiba-tiba meraung, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa setelah aku mati. Petik 2 Meskipun dia berkata begitu, dia jelas tidak berniat untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa. Murid Tinta yang menjaganya tiba-tiba bergerak dan berdiri di depannya, mengangkat tangan. Klan Tinta membuka mulutnya dan menggigit, bibir cerinya berubah menjadi ciuman raksasa yang sengit saat dia menggigit lengan tetua tertinggi Orde Kedelapan. Darah menetes dari mulutnya saat dia mengunyah beberapa kali sebelum menelan. Auranya yang melemah dengan cepat pulih. Dia membuka mulutnya lagi dan menggigit dada Orde Kedelapan. Paman bela diri. Di antara kerumunan, ada Open Heaven Orde Ketujuh dengan mata merah. Orde Kedelapan yang dimakan oleh klan Tinta adalah leluhur dari sektenya. Membunuh. Teriakan marah terdengar dari kerumunan. Tidak diketahui leluhur mana yang memberi perintah. Konsumsi teknik rahasia Raja Kerajaan sangat besar, dan sekarang setelah mereka membayar harga yang mahal untuk memaksanya menggunakannya, mereka tidak bisa memberinya kesempatan untuk pulih. Kecepatan klan Tinta sangat cepat, dan hanya dalam beberapa gigitan, dia telah memakan seluruh Master Orde Kedelapan, memungkinkan dia untuk memulihkan aura lemahnya. Banyak teknik rahasia dan kemampuan ilahi berubah menjadi garis-garis cahaya yang menutupi langit dan bumi saat mereka bergegas menuju wilayah klan Tinta, langsung menenggelamkannya. Tiga murid Tinta Orde Kedelapan yang tersisa mengaktifkan kemampuan ilahi mereka untuk melindungi klan Tinta, tetapi setelah hanya tiga napas waktu, kemampuan ilahi mereka hancur dan tubuh mereka terluka. Gelombang serangan pertama belum meredah, tetapi gelombang kedua berlanjut. Sesaat kemudian, aura kehancuran alam semesta kecil menyebar tiga kali. Tiga murid Tinta Orde Kedelapan telah jatuh. Menghadapi serangan luar biasa seperti itu, mereka tidak punya niat untuk melarikan diri, hanya kematian yang menunggu mereka. Serangan semua orang menjadi lebih kejam, seolah-olah mereka ingin melampiaskan semua kemarahan mereka. Ceritan menyedihkan terdengar dari klan Tinta. Meskipun dia telah memakan daging dan darah seorang kultifator tahap Open Heaven Orde Kedelapan untuk memulihkan sebagian kekuatannya, itu masih jauh dari cukup baginya untuk menggunakan teknik rahasia raja-kerajaannya lagi. Satu-satunya nasib yang menunggunya adalah kematian. Cahaya menyilaukan secara bertahap memudar saat fluktuasi energi menyebar. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa seluruh tubuh klan Tinta dipenuhi luka. Wajah cantiknya dipenuhi luka dan bahkan beberapa kakinya yang panjang patah. Namun, dia masih hidup, tubuhnya yang besar tergeletak di tanah, matanya yang mendung masih dipenuhi dengan kebencian.